Beralih ke informasi lainnya, Saudara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Utara Parulian Tampu Bolon meninggal dunia di rumah sakit Bunda Tamrin Medan akibat reinfeksi COVID-19. Almarhum sempat dirawat selama enam hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada Senin petang kemarin. Setelah menjalani perawatan intensif, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Utara Parulian Tampu Bolon meninggal dunia di rumah sakit Bunda Tamrin setelah sempat kritis pada minggu malam kemarin. Kabar berpulangnya Parulian Tampu Bolon langsung mengundang para aktivis rekan seorganisasi almarhum menunggu di depan rumah sakit Bunda Tamrin. Selain menjabat sebagai Ketua KPID Sumut, Parulian aktif tercatat sebagai Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cabang Medan. Jenazah almarhum disambut isak tangis dan teriakan histeris para kadar organisasi GAMKI yang menunggu di luar rumah sakit. Sebelum dimakamkan, keluarga dan rekan almarhum melakukan kebaktian pelepasan jenazah di sekitar lingkungan rumah sakit. Menurut dokter Purnama Simajuntak, Kepala Perawatan dan Medik Rumah Sakit Muda Tamrin, setelah menjalani perawatan selama enam hari, kondisi kesehatan almarhum semakin memburuk, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Usai pelaksanaan kebaktian pelepasan jenazah, almarhum langsung dibawa ke Pemakaman Umum Seisemayang, Jalan Medan Binjai. Almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang kini harus menjalani masa isolasi. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.